Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda Hari ini saya mau bikin Bolu kukus ubi ungu mekar Yang enak banget dan lembut ya Ini enak banget Hanya 2 telur Hasilnya itu cukup banyak Seperti apa? Yuk langsung aja kita cek cara pembuatannya 100 gram ubi ungu Yang sudah saya kukus ya Ini kita potong-potong Mau kita haluskan di dalam blender Tambahkan 150 ml air putih Nah ini kita haluskan Nah ini sudah siap dihaluskan Seperti itu ya Kita masukkan ke dalam mangkok Tambahkan warna ungu secukupnya aja Biar lebih cerah ya Kuehnya Ini kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata Kita sisihkan Siapkan 2 butir telur ayam 250 gram gula pasir Setengah sendok makan Setengah sendok makan Nah ini kita mixer Sampai kembang putih dan berjejak Dalam kecepatan tinggi Dalam kecepatan tinggi Selama 10 menit Nah ini sudah kembang dan berjejak Kita tutup mixernya Kita lepaskan hooknya Nah ini kita lepaskan Biar gampang untuk kita Masukkan tepungnya Kita siapkan saring 230 gram tepung terigu 2 sendok makan Susu bubuk Nah ini kita saring ya bunda Nah ini sudah selesai Lalu kita aduk menggunakan spatula Kita masukkan Kita masukkan ubi ungu yang sudah kita giling halus tadi Kita aduk sampai tercampur rata semuanya Nah ini sudah tercampur rata Lalu kita masukkan dalam Bripping bag atau bag segitiga Agar mempermudahkan masuk ke dalam Mangkoknya Nah ini kita ikat Nah ini semuanya sudah dimasukkan dalam bag segitiga Kita siap memasukkan ke dalam mangkoknya Kita masukkan sampai penuh ya bunda Nah ini sudah siap Saya sudah panaskan Saya sudah panaskan kukusnya Kukusnya itu harus benar-benar panas Mendidih banget ya Jadi kita kukus selama 10 menit Dengan api besar Selama dalam pengukusan Tidak boleh membuka tutupnya Dan jangan juga terlalu rapat Cetakannya ke satu sama lain Nanti proses pengembangannya itu akan terhalang Nah ini sudah 10 menit Kuenya mekar sempurna ya bunda Kelihatan ya Ini kita angkat Lalu kita dinginkan Nah ini hasilnya bunda Bulu mekar ubi ungu yang enak banget ya Hanya 2 telur Hasilnya itu banyak Ini sebagiannya aja Saya postingkan Sebelum saya akhiri videonya Saya mengingatkan bunda Jangan lupa subscribe Like, comment, and share Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Agar bunda tidak ketinggalan video terbaru dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh